Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan David Tantono, kini kita bergabung dengan Dipo Nurbahagia di SPBU dan Mogot, Jakarta Barat. Ya, selamat siang Dipo. Apakah rekonstruksi sudah dilakukan siang ini? Dipo. Sandi, rencananya di Treskrimung Polda Metro Jaya hari ini akan melakukan rekonstruksi terkait dengan kasus perampokan sadis yang menimpa Davidson Tantono. Namun sampai dengan siang hari ini belum ada tanda-tanda bahwa rekonstruksi akan segera dimulai. Namun pihak dari Polsek Cengkareng ini sudah bersiaga di lokasi yang nantinya akan dilakukan tempat rekonstruksi dan masih menunggu kedatangan dari pihak di Treskrimung Polda Metro Jaya. Tentunya sejumlah pelaku ataupun tersangka akan hadir dalam rekonstruksi kali ini, namun kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan berapa jumlah pelaku yang nantinya akan mengikuti rekonstruksi pada hari ini. Namun yang dapat dipastikan adalah dua pelaku, kelas inisial SF3IR ini sudah meninggal pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena dua pelaku tersebut melawan pada saat proses pengerebekan ataupun penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian. Nantinya rekonstruksi kali ini tentunya untuk bertujuan untuk menggali seperti apa sebagai kronologis terkait dengan perampokan sadis ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kronologis dari kejadian ini, di mana Davidson yang menjadi korban dari peristiwa perampokan ini terlebih dahulu mengambil uang sejumlah 300 juta rupiah di salah satu bank yang terdapat di wilayah Green Garden. Dan pada saat dia selesai mengambil uang, dia menuju dengan menggunakan mobil ke arah Cengkareng dan di tengah perjalanan mobil dari Davidson ini tiba-tiba mengalami kempes pada bagian bahannya dan Davidson langsung menepi di salah satu SPBU yang berada di wilayah Danmoget. Dan disinilah terjadinya peristiwa pemurahan sadis tersebut, di mana segerombolan perampok ini menghampiri mobil Davidson dan langsung mengambil uang yang terdapat di bagian depan sebelah kiri dari mobil Davidson. Dan disitu juga terjadi proses tarik-menarik antara Davidson dan juga pelaku. Dan disitulah pelaku dengan inisial SF diduga melepaskan tembakannya mengenai pelipis mata sebelah kanan dari Davidson yang langsung meninggal dari tempat terjadinya perkara. Jadi tidak hanya untuk menggali peran-peran yang dilakukan oleh beberapa pelaku tersebut, seperti ada pembagian peran dalam eksekusi, kemudian juga pembagian peran dalam kasus pengebesan ben dan juga beberapa hal lainnya. Pelaku ini dijerat dengan pasal 365 KWP dan juga 338 KWP dengan pasal yang cuma di atas lima ton. Jadi mungkin yang disantik. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporan Anda. Kita tunggu terus bagaimana jalannya rekonstruksi nanti yang akan digelar. Terima kasih Dipo Nurbahagia yang melaporkan langsung dari kawasan Danmogot, Jakarta Barat.